Asasun, asasun, asasunnya partai atau asasunnya state? Oleh karena itu saya disini mengstir pendapatnya Cak Nur yang mengatakan bahwa Islam yes, partai Islam no. Kenapa? Karena realitas pada saat itu, partai-partai Islam itu cenderung hanya sekedar simbol-simbol. Islam ya tidak bertentangan Pancasila tetapi tidak identik. Kita juga pantas bertanya apakah keadaan negara yang begini rupa ini yang disebut negara Pancasila? Dengan kemiskinan, dengan korupsi, dengan segala macam itu. Sebenarnya kalau kita mau jujur sekarang, itu Pancasila itu di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Kalau kita baca pasal 29, undang-undang dasar, itu kan jelas. Negara berdasar atas ketuhan dan maesan. Tidak ada Pancasila. Kalau ibarat dokter, antara diagnosis dan terapi juga, diagnosis sendiri sudah salah. Apakah betul bahwa ini problem terjadi karena kita tidak punya asas tunggal atau asas bersama? Itu menurut saya jadi soal. Adalah semacam ketakutan terhadap perkembangan Islam politik di Indonesia. Saya hidup di akar rumput di bawah, masyarakat selalu terpindas. Jadi tinggalkan ekonomi kapitalis! Saya misalnya, saya ambil contoh, apakah sebuah tindakan Pancasila yang menjual Indosat? Artinya apa yang ingin saya katakan? Malaysia sudah jauh-jauh hari mengolak IMM. Kenapa kita takut? Nah mari Pak Ismail, kawal kami, jaga kami, kan gitu? Jadi, mengapa bisa terjadi begitu? Saya melihat bahwa Pancasila sebagai set of philosophy, ya, itu memang it's not sufficient. Dia tidak mencukupi untuk mengatur negara ini. Karena maka kemudian, di masa Orde Baru, Pancasila itu ditarik ke kanan, ke kiri ya, sosialistik. Kemudian di masa Orde Lama, Orde Baru kapitalistik, Orde Reformasi ini liberalistik. Jadi Pancasila sebagai set of philosophy, dia tidak memiliki sistem operasionalnya gitu. Nah, pada titik inilah sebenarnya, Yusbud Tahrir, bersama teman-teman yang lain itu, menyerukan selamatkan Indonesia dengan syariah. Itu ditarik sebagai set, sebagai sistem operasionalnya gitu. Katanya, sudah cukup lah sekularisme. Baik bercorak sosialistik, bercorak kapitalistik, bercorak liberalistik, itu diberi kesempatan, sudah cukup gitu. Nomor change itu, tidak ada kesempatan lagi. Mestinya kita tutup dan kita bersama-sama duduk berbicara tentang sesuatu alternatif yang lebih baik di masa yang akan datang. Itulah syariah gitu. Kalau kemudian asma, asma, segala macam itu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mas, jangan artinya kami dituding kok pro asas tunggal. Jangan. Sekarang saya bawa BIN-nya. Ada BIN. Ini dokumen negara. Tidak mendukung asas tunggal. Tidak. Catat. Wah, ini salah nih. Ini secara ya. Saya ada dokumen itu dokumen negara. Saya bawa BIN. Ini penting sekali ini. Saya marah kalau artinya BDIP dikatakan pendukung asas tunggal. Saya marah, Pak. Siap. Kita punya dokumen negara. Nah. Saya akan bacakan, Pak, ya. Kenapa kemudian di luaran begitu deras? Ya, makanya kita harus selesaikan secara adat hari ini dan bertanggung jawab. Makanya tadi saya kira, ya, Pak Ismail betul ya bahwa pada gilirannya pada kesolusi. Tetapi jangan lagi kita memperdebatkan ini. Nah, tetapi buktinya di mana-mana masih ada perdebatan. Jadi biar clear semua ini. Soalnya di depan kita ini guru-guru kita semua juga nanti salah. Clear bahwa di depan ada banyak guru-guru. Oke, silakan. Kalau jadi anggota DPR, jadi jaksa, jadi hakim. Kalau tidak memperbaik Islam, di hari akhirnya kamu akan masuk ke dalam keadaan. Kalian yang saya buat, terima kasih. Saya alhamdulillah, tidak jadi anggota DPR. Seluruh murid harus mendengarkan baik-baik seluruh murid ya. Baik yang di depan atau yang di depan. Apakah misalkan tidak menggunakan seperti itu lalu kita bukan Islam? Ini kan pertanyaan tak seperti itu. Baik, baik. Saya setuju, Pak Bang Edrus Marham. Kita harus kembali ke asas tunggal. Tapi, asas tunggal Islam. Soalnya itu merampu-merampu. Sekarang ini pilih mana kita mengatakan bahwa saya Islam dengan berbagai macam simbol yang kita miliki, tapi kita tidak islami dalam kelapaan. Syariah itu simbol atau operasional? Operasional tentunya. Kita melihat bahwa ada sistem operasional lain yang telah bersemayam di dalam proses-proses penyusunan undang-undang itu. Apa itu? Kapitalisme. Sekularisme, kapitalisme. Maka kalau tadi Pak Gai menyerukan stop kapitalisme, kita setuju betul. Karena itulah yang telah mengilami seluruh proses undang-undang. Apalagi yang terakhir-terakhir ini. Nah, cuma masalahnya kemudian adalah gantinya apa gitu kalau menyetop kapitalisme gitu. Itu yang, maka kemudian kapitalisme harus dihadapkan dengan sistem operasional lain. Nah, kalau proposal kita adalah sehari-hari. Pak Ismail, kita dalam tataran getaran jiwa sebagai anak bangsa sudah sama. Sudah sama dan sebangga.